Ratusan nasabah sebuah kooperasi simpan pinjam di Kabupaten Temanggung menggeruduk sebuah kantor kooperasi simpan pinjam. Mereka kecewa karena tidak bisa mengambil uang tabungan mereka. Kantor kooperasi simpan pinjam Sido Mukti Makmur di desa Bojonegoro, Kecamatan Geduh, Kabupaten Temanggung baru-baru ini digeruduk oleh sekelompok warga yang merupakan nasabah kooperasi. Saat didatangi oleh para nasabah, kooperasi tersebut dalam kondisi sepi tidak ada petugas. Bahkan pintu utama dari kantor kooperasi tersebut tertutup rapat. Warga terus berdatangan sambil membawa bukti tabungan mereka. Menurut salah satu nasabah, ia mulai merasa curiga karena dalam beberapa bulan terakhir ini ia tidak bisa mengambil uang tabungannya. Oleh petugas kooperasi, ia hanya dijanjikan akan berupaya mencairkan dana. Sudah, janjinya gimana? Pokoknya bulan depan, bulan depan gitu aja. Oke, yang semacam emas ini banyak enggak? Banyak, ini ratusan orang di daerah saya itu. Peran salah. Di daerah Gemawang itu. Itu bentuknya tabungan, dipositor kok? Ada tabungan, ada dipositor. Alasannya apa? Alasannya itu bulan depan, bulan depan gitu. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Salah satu nasabah kooperasi yang lain juga menuturkan uang tabungannya sejumlah 20 juta rupiah hasil dagangannya tidak bisa dicairkan. Padahal rencananya ia akan menarik semua uangnya. Setelah dilakukan negosiasi antara perwakilan nasabah dan kooperasi di Balai Desa Bojonegoro, para nasabah diminta untuk mengumpulkan berkas fotokopi tabungan agar tabungannya bisa diproses. Melalui kuasa hukumnya, pihak kooperasi berjanji akan mengembalikan tabungan nasabah dalam waktu satu tahun secara bertahap. Sementara itu, sejumlah nasabah ini tersebat di berbagai pelosok kecamatan yang ada di wilayah Temanggung. Mereka berharap, pihak kooperasi segera mencairkan uang tabungan mereka yang jika ditotal diduga mencapai miliaran rupiah. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, Ainews melaporkan.